Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman semua ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu panjang umur dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman ini Hai kandang ternak poligami saya yang satunya ya yang kandang nomor empat ini yang kemarin betinanya itu ada tiga temen-temen ya betinanya tiga cuma itu mabung yang satunya baru kelar mabung yang satunya itu punya anak satu tuh ya tuh tuh anaknya tapi induk betinanya tuh nelur lagi udah seminggu dia nelur lagi angrem disana nih kayaknya nih gimana nih kayaknya ngerem teman-teman ya nggak ada soalnya tuh disana tuh tapi gelap ya Hai kalau yang betina satu senengnya disana satunya tuh disitu satunya disana ya Hai jadi satu jantan tiga betina hanya saja cuma panen satu temen-temen ya Alhamdulillah ini udah seminggu nih keluar jadi di luar ini sekitar semingguan ya udah ditinggal angrem lagi sama hinggungnya tuh Hai tadinya telur dua telur dua netes satu Alhamdulillah lah dan ini yang penjodohan dewasa temen-temen ya jadi betinanya itu enggak saya jodohkan dari trotol tapi Hai saya jodohin ketika dewasa ya diakurkannya pun antar betinanya itu udah dewasa ya jadi saya tambahin satu saya tambahin satu gitu ya jadi sekalian ini ya sekalian mungkin ngejawab temen-temen kita itu yang kemarin nanya di video sebelumnya untuk yang poligami jadi kalau dewasa ini cara saya lihat temen-temen ya mungkin tiap orang beda-beda ya tapi kalau saya kemarin itu saya coba Hai misalkan nih di dalam kandang nih udah ada dua gitu ya ada dua betina yang sudah akur nah itu betina yang ingin kita tambahkan masukin ke kandang itu kita tempel temen-temen masukin kandang kotak gitu saya taruh di sini nih nih sini biasanya ada paku ya nih kita taruh sini gitu nanti dia bisa lihat-lihatan di sini ya dia tiap hari ngeliat Hai jadi nanti dia akan terbiasa gitu ya terbiasa antar betina ngeliat si jantan pun juga ngeliat jadi Hai nanti gampang banget akurnya atau gampang banget jodohnya temen ya tapi saya biasanya seminggu seminggu itu saya masukin atau kalau diserang saya tangkap lagi seperti itu ya Hai jadi kalau masih diserang ya terpaksa kita tangkap lagi kita akurkan lagi sekalian dijodohkan Hai kayak gitu dan seterusnya teman-teman tapi kadang kemarin juga pernah kebetulan ini kan ada yang mati satu ya ditambahin lagi itu ada juga yang langsung jodoh ya itu tadinya empat ini betinanya gitu hanya saja belum rezeki yang satunya mati teman-teman ya kayaknya makan kupu kloper ya soalnya kandang saya ini hitungannya kelihatannya tertutup tapi ya terbuka juga teman-teman jadi ada celah kupu itu masuk ya lewat itu tuh ventilasi tuh jadi disana itu sisi timur teman-teman ya tembok itu sisi timur Hai ya tujuan saya sih biar sirkulasinya dapat kemudian sinar mataharinya pun dapat ya kebetulan ini tinggi di lantai dua dan itu ada lubang-lubang ventilasi jadi matahari bisa masuk ya harapannya biar burung tetap sehat itu ya karena biar bagaimanapun namanya burung tetap butuh sinar matahari nah itu cara saya jodohin cara saya ngakurin untuk ternak poligami ya jadi lebih dari satu betina yang kemarin itu udah saya jelasin ketika poligami dari trotol itu langsung dicampurkan saja ya dari trotol ya tapi kalau dewasa ya seperti tadi yang saya jelasin ya itu cara saya teman-teman ya mungkin teman-teman di luar sana punya cara lain ya dan untuk kandangnya ini juga ukurannya sama teman-teman sama kandang nomor lima ya nomor lima yang kemarin sempat saya videoin ya ini ukurannya sama hanya saja yang beda itu pintunya ada dua teman-teman ya ini pintu satunya dan sebelah kanan ini yang pintu keduanya gitu ya ya tujuannya ya lebih gampang aja teman-teman ya ketika kita masuk bisa dari pintu satu atau pintu satunya ya dan juga ketika nanti kita pengen sekat ini pun juga tinggal kasih sekat tengahnya ya kasih tek sekat tengahnya ini karena ukurannya kan dua meter tinggal pergi dua jadi semeter-semeter seperti itu di seperti itu ya pikiran saya dulu ya untuk settingan di dalam kandang sendiri itu juga mirip dengan kandang nomor lima ya ini ada kerannya juga buat apa ya buat minum buat mandi ya di sana itu ada bak Hai terus juga ya ada tanamannya juga sedikit ya ada satu tuh jadi nanti kalau misalkan ini sebenarnya udah punya petina ya ini masih bisa tambahin lagi petina petina yang kemarin di luar itu juga bisa yang nelor tanpa jantan itu ya itu saya lihatin juga udah ketika petinanya ngedeket kesini nih dekat kandang sini itu si jantan itu ngerayu ngerayu tuh betinanya juga ngeleper ngeleper ya kemungkinan kalau saya masukin kemungkinan bisa akur dan bisa jodoh kemungkinan ya cuma saya belum belum pengen saya masukin karena ada anaknya itu ya khawatirnya si betina itu ngerang anaknya saya biasanya ketika nambahin betina itu yang saya hindarin ya efek negatifnya ya ngerang anakan kalau ada anaknya jadi Hai nanti kalau ada waktu saya tunggu itu panen anaknya itu baru kita jodohin ya kita masukin lagi ya yang betina ya kalau mau nambahin kayak gitu saya oke teman-teman ya saya ucapin banyak terima kasih yang sudah setia menonton yang sudah subscribe semoga lancar usahanya lancar rezekinya teman-teman ya kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman subscribe itu gratis ya kita bisa berbagi pengalaman mungkin pengalaman seorang peternak itu ada miripnya tapi pasti ada bedanya ya dan pasti ada pengalaman-pengalaman baru yang kita dapet ya saya juga masih banyak kurangnya teman-teman ya kita belajar terus setiap tahun pasti kita nemuin masalah baru ya ya kurang lebihnya saya mohon maaf semoga teman-teman disana sukses selalu ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.